disini guys koinnya masih belum terlihat ya guys ya di perjalanan menuju rumah lala meskipun hari cukup panas tapi hati lo terasa adem tapi itu tidak berlangsung lama karena jadi gimana ujian lo tadi dit ya iya ditanyain kayak gini sangat-sangat gak lancar kalau dalam hati ya jujur ya guys ya sangat-sangat gak lancar ngeliat pelangap longok kanan kiri ya kan waduh dateng juga nih pertanyaan keramat salah jawab bisa gawat nih bisa kan 9-10 dapet lah ya eh gimana ya 8-5 deh 8-5 gue turunin tuh buset 8-5 dapet diatas KKM aja gak yakin gue alhasil lo sama sekali gak merespon perkataan lala lo hanya tertunduk sambil memikirkan cara nge- 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 bisa sama sekali ya tadi mungkin bentar nomor 3 enak aja soalnya gue isi semua kok ya tapi tapi apa tapi gak tau deh bener atau kagak jawabannya duh kok bisa sih tadi pagi lo bilang udah yakin banget bisa yalah gue tuh salah belajar yang gue pelajarin sama sekali gak keluar makanya gue kaget banget tadi pas baca soalnya eh kenapa bisa salah belajar sih lo emang lo gak baca kisih-kisihnya apa eh gue lupa gue lah hmm daripada nyelesain soal itu terus mending kita makan dulu yula biar pikiran kita fresh lagi gitu makan dimana hmm ya dimana gitu ah gak mau ah gue mau pulang aja dit loh kenapa ya besok kan masih UN mendingan pulang lah dit bisa belajar dulu buat besok ya juga sih apa mendingan gue belajar juga ya di rumah ya juga dit lo belajar dit lebih baik lo juga persiapin diri untuk besok dit lo tau sendiri kan besok itu UN matematika pasti soalnya susah-susah hmm gue yakin dengan kemampuan lo sekarang lo pasti kesusahan ngerjain soalnya paling enggak lo harus dapet sedikit ajalah hapalan rumus buat besok hmm lo gak bisa menjawab Lala sama sekali kalian berdua hanya saling diam di jalan tidak berkata apapun sampai akhirnya Lala kembali membuka obrolan dit nada Lala tiba-tiba berubah gak seperti biasanya hah waduh kok gue mencium-cium bau-bau gak enak nih eh iyalah gue baru kepikiran deh jangan-jangan jangan-jangan yang kertas tadi itu kertas contekan kan hah ayolah ketahuan ketahuan juga waduh masa sih dia tahu beneran tetap bohong deh ah gak mungkin dia tahu dia pasti cuman mancing gue biar ngaku kok lo bisa mikir gitu lah padahal kan lo gak tahu isinya gue bisa lihat dari muka kalian dit muka kalian tuh panik banget pas tahu ada kertas yang jatuh buset emang susah ya kalau gak jago bohong hmm dari kaca sepion lo melihat Lala menatap lo dengan curiga ngeliat lo lo jadi ngerasa semakin tersudutkan oh iyalih mesti alasan apa lagi nih gue ah yaudah deh lah iya gue ngaku lah itu tadi kertas contekan Aldo yang ngasih ke gue eh gila lo dit kalau ketahuan guru gimana ini bukan ulangan biasa loh dit ini ulangan UN UN ah iyalah paham gue tadi juga awalnya gue nolak eh tapi si Aldo malah menghasut jadinya iman gue jadi goyah tuh duh dit dit emangnya kenapa sih lo harus sampai mikir mau pakai sontekan segala lo bukannya waktu belajar bareng waktu itu udah lumayan paham sama MTK eh eh ya gitu deh lah gue suka lupa sama rumusnya kayaknya otak gue suka konslet lah hehehe kayak gak kalau gak juga ya gak bakalan gue pakai contekan dah aduh adih dit sebenarnya gue bukan cuman masalahin lo pakai contekan gue cuman khawatir lo bakal ketahuan guru terus gak lulus bisa-bisa bunda lo dipanggil ke sekolah lagi dit pasti lo gak mau hal itu sampai kejadian kan gue pun gak mau dit wajah lala terlihat khawatir seolah-olah dia ngerasain berada di posisi lo saat ini hah hmm bener juga sih emang kalau ketahuan tuh resikonya gede banget belum lagi kalau tahu-tahu contekannya beda sama paket soalnya sia-sia itu mah atau atau gak gini deh dit tiba-tiba tiba-tiba lala membuyarkan lamunan lo eh apalah emm gimana kalau gue bantuin lo belajar MTK eh seriusan lak seriusan dit gue gak mau lo sampai harus ngulang ke kelas 12 cuman gara-gara gak lulus apalagi lo bilang lo bener-bener gak ngerti MTK kan emm iya sih tapi emang lo mau ngajarin guenya kapan ini aja ketelatan banget gak sih ujiannya aja udah mulai ya sekarang lah dit mending telat mending telat daripada gak sama sekali kan iya kan iya juga sih sekarang lo mau ke rumah gue gitu lah iya dit hah emangnya lo gak apa-apa tuh harusnya kan lo bisa belajar tenang di rumah sendiri gara-gara gue lo jadi harus repot-repot ngajarin H- ujian 1 apa sih H-1 ujian oh i see gak masalah buat gue dit gue mau kok bantuin lo belajar toh gue juga bisa sambil belajar kan dan karena kita udah belajar bareng jadi kita harus lulus bareng juga hah lala tersenyum pada lo dan lo pun bisa melihat ketulusannya mau bantu lo belajar waduh bener-bener sih lala ngeliat itu hati lo pun jadi tergerak hmm lala baik banget sama gue kalau udah kayak gini gue kan jadi gak enak nolaknya mau ya dit ini demi kebaikan lo juga kan hehehe setujuin ajakan lala 30 koin akhirnya guys disini ada 30 koin nah oke disini ada keluar koin pertama ya guys kita setujuin yaudah deh boleh makasih banget ya yes gitu dong kan kalau gue ngajarin lo gue juga bisa sekalian ngawasin lo bener-bener belajar kalau gitu gak usah antarin gue pulang langsung ke rumah lo aja oke oke dan lo pun memacu motor lo sepanjang sisa perjalanan lala menyenderkan kepalanya di punggung lo sepertinya dia udah jauh lebih tenang sekarang karena tau lo bakal belajar sama dia buat UN besok setelah menempuh perjalanan lengkap dengan macetnya akhirnya lo dan lala sampai juga di rumah lo lo membuka pintu depan dan masuk bun adit pulang bun ada lala juga nih bun hehehe misi tante maaf saya datang tiba-tiba eh bunda yang lagi asik nonton tv langsung menoleh waktu denger suara lala ya ampun ada lala ayo masuk masuk aduh maaf nih rumahnya masih berantakan mana tante belum siapin apa-apa lagi eh gak apa-apa kok tante santai aja tan saya cuma mau belajar bareng adit kok aduh tetep aja adit kenapa kamu gak bilang kalau lala mau kesini bunda kan belum sempet masak apa-apa adit juga gak tau lala mau kesini pun tadi baru diomongin pas di motor lala mau ngajarin adit buat UN besok pun he iya tan justru saya mau minta maaf nih karena datangnya mendadak oh bukan salah kamu kok nak makasih ya udah mau ajarin adit belajar emangnya besok kalian ujian apa matematika bun oh gitu susah ya kalau buat si lala sih gak ada yang susah bun dia ngerjain sambil merem juga bener semua kali ya gak lah eh enggak juga lah dit kadang gue juga masih gak teliti kok alah merenda aja dia bun ha percaya kok bunda percaya dari muka nalala juga udah kelihatan kok kayak muka-muka anak rajin gak kayak mukanya adit hah parah gege emang anaknya sendiri dikatain di depan itu lagi di depan calon istri pak hahaha gitu ya tan iya tante sampe bingung mau diapain lagi anak satu ini kerjanya keluyuran melulu atau enggak ngegam di kamar hahaha untung ada kamu nalala yang mau bantuin si adit he adit juga banyak bantu saya kok tante apalagi waktu saya sakit dan gak bisa masuk waktu itu kenapa mereka jadi ngomongin gue seolah-olah gue gak ada disini ya hahaha dikacangin ahem jadi mau belajar gak nila eh nanti dulu dong dit bunda kan udah lama gak ketemu sama lala mending kamu bikinin teh dulu buat dia loh ayo dit udah bagus dia mau repot-repot ngajarin kamu loh bunda menatap lo dengan tatapan mengancam iya bun ya hah hah sini gue bantu deh dit eh jangan dong lah kamu kan tamunya udah biarin aja si adit yang bikinin kamu ngobrol-ngobrol aja sama tante eh oke tan lala meringis sekilas ke arah lo seolah-olah meminta maaf karena gak jadi bantuin sementara itu lo dengan magernya jalan ke arah dapur buat bikin teh ah dasar bunda emang doyanya ngerumpi padahal matahari mtk besok seabrok harusnya kan gue sama lala langsung belajar taulah kalo sampe gak kelar belajarnya salah bunda berarti sambil bikin teh lo denger bunda dan lala ngobrol macem-macem di ruang tamu mulai dari ngobrolin soal kuliah ujian tadi sampai kejadian lala sakit beberapa minggu yang lalu dan lo pun menyadari sesuatu bunda sama lala kok bisa akrab banget gitu ya perasaan gue jarang ajak lala kemari dah baru beberapa kali doang apa mungkin ini tandanya bunda mulai restuin gue sama lala ya nantinya ha buset mikirin apa anda gue pipi lo pun terasa memanas tapi untungnya saat itu lo lagi sendirian lo pun langsung mengesampingkan pikiran-pikiran gak jelas itu dan fokus bikin teh setelah selesai lo kembali ke ruang tamu sambil membawa nampan nih lah tehnya eh iya makasih dit terus gimana tan ceritanya abis itu tante denger anaknya diculik sama setan di gunung aduh aduh merinding jadinya makanya jangan main petak umpet kalau udah maghrib betapa kagetnya lo saat menyadari bahwa sangking asiknya mengobrol lo sampai dikacangin puset gue dikacangin mereka ngobrolin apaan sih sampai mukanya pada serius gitu kalau gini caranya sih gue mesti lah mulai belajar aja yuk sekarang ini udah semakin sore loh ntar lo malah pulangnya kemaleman loh eh ah iya sampai lupa harus belajar eh iya bunda juga lupa gara gara kasihkan ngobrol sih hahaha tuh kan kalau gue gak ingetin sampai turun salju juga gak bakalan kelar nih mereka ngomongnya yaudah yulah bawa aja tehnya ke kamar kita belajar di sana hah di kamar lo dit ya iyalah dimana lagi guys inilah guys kalau misalnya cowok itu main ke rumah eh maksudnya cewek main ke rumah cowoknya nih anggap annya itu kamar cowok yaitu publik publik cuy tapi kalau misalnya cowok main ke rumah ceweknya kamarnya itu pasti kita itu pasti mainnya di ruang tamunya cuy gak mungkin di kamarnya apa ya iya soalnya kamar cewek itu privat men tapi kalau kamar cowok itu anggap aja publik loh aduh gak ngerti lagi oke lah kalau gitu tante kita belajar dulu ya makasih untuk tehnya lah makasihnya ke gue dong kan gue yang bikinin tapi emang lo yang beli sial gak bisa ngomong lagi gue ha iyalah kalau mau nambah tehnya langsung bilang ke adit aja ya selamat belajar setelah itu lo dan lala pun naik untuk belajar di kamar lo setelah nyalain AC kamar dan menaruh tas lo lo membuka meja lipat di lantai saat lo udah duduk lala masih keliatan sungkan lah ngapain lo berdiri di depan pintu kayak gitu udah duduk aja eh iya dit ha lo kenapa dalak kayak gak pernah ke kamar gue aja lo udah pernah kesini kan waktu jahitin baju gue eh iya iya cuman kan waktu itu nyokap lo kan gak tau dit yaelah gak apa-apa sih bunda mah santai lagian keliatannya dia tuh suka sama lo mungkin kalau lo mau nginep disini pun sama dia dibolehin dah hahahaha eh dit lo bisa edit ngaco lo dit besok kan UN hari kedua mana ada cara nginep nginep di rumah temen ha ya pokoknya lo santai aja dah gak usah sungkan gitu btw lo bawa bank soalnya gak eh bawa kok mending lo siapin kertas burem deh dit gue cari materi yang kira-kira penting buat dibahas oke lah sementara lo ngambil kertas bekas buat coret-coretan lala sibuk bolak-balik buku soalnya lo melihat sekilas ke arah bukunya yang udah diselipin post-it warna-warni dan halamannya pun yang distabiloin eh buset berasa insinyur gue ngeliat bukunya si lala buku gue mah apa tuh masih kinclong sempurna kayak belum pernah disentuh dit menurut lo peluang sama tiga dimensi susahan mana eh dua-duanya susah susah kok lah sama maksudnya sama-sama susah oh oke kalau gitu kita bakal fokusin belajar dua itu ya tapi statistik integral sama turunan gitu lo udah paham kan ya hah buset gue aja masih suka kebalik antara integral sama turunan sampai sekarang mana ulangan statistik juga gak pernah di atas KKM gue dapetnya dit kok malah bengong eh sebenernya tiga itu gue juga belum bisa sih lah hah seriusan loh iya gitu deh lah bisa sih bisa sebenernya tapi dikit doang hah hah yaudahlah semoga aja cukup waktunya kalau pelajaran kelas 11 gimana lo masih inget kan kayak trigonometri sama matrix gitu duh bahasa apaan sih itu tapi gue bilang bisa aja dah abis si Lala keliatannya udah panik gitu iya bisa kola kalau itu coba gue tes ya scene 90 derajat berapa hayo lo kan dites kan scene 90 derajat 0 ya hah kok 0 sih itu mah kok 90 derajat yang 0 aduh gimana sih lo dit masa scene sudut istimewa aja lo lupa gimana mau ngerjain persamaan yang ada di scene kostannya yah marah deh dia marah duduk dit cepetan gak ada cara lain kita mesti ulang dari awal kalau gini caranya eh iya gak mau membuat Lala semakin ngamuk lo pun cepet-cepet duduk dan meletakkan setumpu kertas burem yang lo pegang di atas meja Lala langsung menyodorkan lo buku tebal miliknya dan mengarahkan pensil ke sebuah tabel nih pokoknya gue kasih lo waktu 3 menit buat apalin tabel ini dulu habis ini gue tes gak boleh ada yang ngaco lagi hah ya ampun gue mesti ngapalin tabel kayak gini mana angkanya jelek-jelek lagi ngerti gak duh kalau udah kayak gini sih gue gak bisa ngapa-ngapain selain ngikutin kemauan dia sih ngerti lah ngerti lo pun mulai fokus menghafalkan tabel scene kostan di buku Lala tapi baru aja 1 menit lo udah ngantuk tahan dit tahan jangan nguap jangan nguap hmm tatapannya itu loh menyeramkan si Lala ngeliatin gue gitu banget berasa lagi ujian di depan Pak Iwan kalau gini caranya saat lo sedang sibuk menahan kantuk sambil ngafalin tiba-tiba terdengar notif dari hp lo tring hah hah eh siapa nih baru aja tangan lo hendak meraih hp tiba-tiba Lala udah menyambarnya duluan serat hah gak boleh pegang hp dulu sampai selesai belajarnya pokoknya hp ini bakal gue sita lah lah siapa tau itu urusan penting saat ini lebih penting ujian lo dit lo mau ngulang satu tahun lagi di SMA cuma gara-gara baca chat yang belum tak tentu isinya itu penting eh iya deh lah seterah ayo hapalin lagi gak ada pilihan lain lo pun kembali hapalin tabel tersebut dibawah pengawasan ketat Lala sampai akhirnya 3 menit pun berlalu udah 3 menit nih tutup bukunya sekarang aduh mana gue belum terlalu apa lagi tadi scene 45 derajat itu setengah akar 2 apa setengah akar 3 ya coba kos 0 derajat itu berapa em ayo fokus dit fokus sesatu ya hah bagus dit akhirnya lo ada satu yang bener kalau tan 90 derajat berapa em tidak terhingga bukan yeay bener lagi scene 60 derajat duh ini susah nih apes lah gue pasti kena marah Lala lagi lo udah wanti-wanti Lala untuk bentak-bentak lo lagi tapi anehnya dia keliatan kalem bahkan dia mencondongkan tubuhnya ke lo dan berbisik gue kasih keluhnya ya dit pokoknya urutannya itu 1 2 3 setengah akar 1 setengah akar 2 dan setengah akar 3 ha mendengar ucapan Lala yang lembut dan wajahnya yang manis menatap lo lo seolah mendapat pencerahan aa i see scene 60 derajat itu berarti setengah akar 3 kan yeay bener gitu dong dit harus konsen kalau belajar eh bener yes gak nyangka ternyata bisa juga gue hahaha kalau ada rumus yang mesti dihapal gitu lo coba cari trik untuk ngapalinya bisa dibikin jembatan keledai lagu atau apalah seterah lo iya makasih lah ternyata ternyata emang kuncinya itu gue harus belajar di bawah tekanan ya baru bisa kalau gini caranya sih paling bentar lagi kita bakal kelar belajarnya dan Lala pasti gak akan bentak-bentak gue lagi lo pun melanjutkan sesi belajar lo bersama Lala dengan pede tapi sayangnya dugaan lo bahwa Lala gak akan marahin lo lagi meleset gak sampai 2 jam kemudian Lala udah mulai naik darah lagi masa soal segampang ini lo gak bisa sih dit ini kan tinggal dimasukin X-nya ke persamaan terus lo hitung eh emang gitu ya caranya gue kira mesti jangan kira-kira dit ini itu matematika ilmu pasti sabar dit sabar jadi gue mesti hitung ulang lah ya iyalah masa lo mau plototin aja gitu soalnya tanpa banyak bicara lo pun menghapus jawaban lo dan memperbaikinya tapi saat lo lagi memperbaiki tiba-tiba lo mendengar lala berbisik pada dirinya sendiri padahal gue udah bertekad gak mau marah-marah lagi eh kenapa lah kenapa eh gak gak apa-apa kok dit lo lanjut kerjain aja hmm lo kembali mengerjakan soal di hadapan lo sesuai instruksi lala tadi setelah udah kelar lo menunjukkannya ke lala udah nih lah bener gak jawabannya 0 per 0 kan hah lah bukan dong dit lo lupa rumus paling mendasar dari limit 0 per 0 itu kan dilarang keras lo mesti turunin dulu baru masukin X-nya dan hitung lah tadi lo bilang langsung masukin X kepersamaan terus hitung ya tadi kan gue belum hitung baru liat sekilas doang soalnya lo pake logika juga lah dit kalo emang jawabannya melanggar aturan coba cara lain masa gue mesti dampingin lo kayak bocah baru jalan sih oke lah oke buset kertas gue bisa sobek ini lama lama udah dihapus ratusan kali ya ampun dit lo baru aja mulai ngitung saat tiba-tiba lala menghala nafas frustasi dit gue heran sumpah lo belajar apa aja sih selama SMA gak belajar lah orang gamer itu gak belajar cuman nge-game doang di di sekolah nge-game di rumah nge-game di istirahat nge-game orang gamer beda gak ada ilmunya orang nge-game cuma ilmu nge-game masa nyelesain soal limit segampang ini aja gak bisa yah mau bagaimana lagi lah gue kan banyak masalah lo tau sendiri kan urusan eskul basket gue aja cukup makan waktu terus ada juga masalah dulu itu yang gue sempet gak masuk sekolah beberapa hari lo teringat masa-masa lo kena kasus yang melibatkan polisis sampai nyaris terancam gak boleh UN semua itu cukup menjadi beban yang membuat persiapan UN lo amat minim hmm duh marah lagi deh dia pasti alasan gue gak bisa diterima bener juga ya pantesan aja lo ketinggalan banyak banget dit eh dia gak marah ya emang repotin sih ya masa-masa lo kena kasus sama siri eh pepok pokoknya yang pas lo di penjara itu deh dia gak mau nyebutin masalah itu rivalnya lala juga sih sebenarnya hmm maafin gue ya dit kalau gue tadi kurang sabar ngajarin lo nya tapi gue sekarang ngerti kok keadaan lo dit hmm dan gue akan selalu ada buat lo kali ini siap guys ini adalah orang ketiga yang ada selalu buat adit ya guys orang yang pertama itu si rini terus yang kedua si caca yang ketiga baru si lala soalnya kalau pas masih pacarnya itu gak bukan kehitung ya itu bukan kehitung maksudnya belum kehitung lah kan masalah itu dari awalnya itu dari rini dulu dari rini terus caca terus lala kalau caca sih sebenarnya cuman itu doang ya cuman masalah itu doang apa sih temen temen tapi deket gitu tapi ya malah jadi sahabat hah maksudnya lah ya maksud gua dulu di masa masa sulit lo lo harus hadepin bareng orang lain kan untuk kali ini gue yang akan selalu ada untuk lo ya dit siap rini gak ada lala pun jadi wih ya pasti lah rini kan udah pindah negara udah gitu gak bisa selamanya sama adit udah gak bisa sama adit lagi lala tiba-tiba mendekatkan tubuhnya dan menatap lo lekat eh apaan nih mepet-mepet udah kayak diangkot aja em dit gua tok 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 aaa ganggu momen tiba-tiba terdengar ketokan dari arah pintu hah hah eh bunda ya masuk aja bun krit gagang pintu lo dibuka dan bunda pun menampakkan dirinya di ambang pintu kamar lo masih pada belajar ya serius banget nih kayaknya ya eh dikit lagi kok bun hehehe oh gitu bunda mau masak nih sekarang lah kamu mau bantuin tante masak gak eh hah ada angin apa bun tiba-tiba ngajak lala masak ya gak apa-apa kan lumayan bunda ada bantuan ada yang bantuin maksudnya mumpung lagi ada cewek di rumah bisa bunda mintain bantu masak wah mintain calon istri ya minta bantuan calon istrinya adit men hah hahaha hmm boleh deh tan dit lo bisa lanjut belajar sendiri kan tinggal kerjain latihan soal kok hmm iya deh gue coba sendiri dulu mungkin kalau belajar sendiri gue bisa lebih paham step by stepnya oke dit gue tinggal ya nih hp lo gue balikin siapa tau ntar butuh kalkulator atau cari cara di google eh beneran boleh lah iya asal lo jangan keterusan nge-gamenya loh ya by the way supaya lo semakin semangat belajar matematikanya coba dah lo liat di youtube lagu matematika buatan bu maria ulfa hah lagu apaan itu lah ya pokoknya lo liat aja dijamin abis nonton itu iq lo langsung naik 200% wede hah seriusan boleh juga tuh lah gue cek dah nanti hah oke sip masaknya yang enak ya hahahaha sepeninggalan lala dan bunda lo kembali mengerjakan latihan soal di buku lo tapi baru melihat dua nomor lo sudah yakin kalau lo udah gak bisa ngerjainya aduh ya ampun ini baru nomor nomor dua aja udah susah gini sih skip dulu deh kerjain yang gampang-gampang namun semakin lo maju ke nomor selanjutnya semakin susah juga soalnya dan membuat lo makin frustasi buset apaan ini gak ada yang masuk akal siapa sih yang bikin soal kayak begini ngeselin banget hah tapi gue gak boleh nyerah sekalipun gue gak dapet nilai bagus gue harus lulus dengan nilai yang cukup dengan semangat yang membara lo melanjutkan belajar lo mencoba untuk semangat fokus mengerjakan soal-soal itu walaupun agak lama tapi lo berhasil menyelesaikan beberapa soal udah hampir satu jam gue baru bisa selesai segini nanti nanti pas UN gimana ya gue ngerjainya apalagi ntar gak boleh liat rumus saat lo sedang memikirkan itu tiba-tiba lo keinget pesan Lala tadi dengan mendengarkan lagu matematika di youtube IQ lo bisa nambah 200% 200% lor rada gak masuk akal sih sebenarnya tapi gak ada salahnya kan gue coba hitung-hitung refreshing lah main hp bentar lo langsung meraih hp lo dan membuka aplikasi video berwarna merah tak lama kemudian muncul video seorang cewek berhijab menyanyi dengan latar belakang hijau serius ini videonya penasaran lo pun menekan tombol volume di hp lo sampai pol matematika ilmu yang menyenangkan gue gak tau sih cara mensyair lagu ini gimana soalnya gue gak pernah denger lagu ini juga jangan takut belajar matematika eh buset menyenangkan pala lo benjut matematika itu tidak hanya menghapal rumus tapi harus lagi berlatih kok gue menyenangkan menyenangkan gak gak ada ramuan yang bisa bikin gue pintar dalam sehari lo mulai mumet lagi mikirin UN lo sampai eh sampai tiba-tiba ucapan Aldo terlintas begitu saja di kepala lo pakai jompekan pakai jompekan pakai jompekan hah hmm apa gue terima aja ya tawaran dari Aldo kalau dia sampai saya yakin itu berarti emang jawabannya akurat terjadi pergolakan di dalam batin lo di satu sisi lo mau UN lo lancar tapi di sisi yang lain lo mau mendapat nilai dengan kerja keras lo sendiri ya iya duh ya ampun gimana dong nih gue takut juga kalau ternyata jawaban buat besok malah gak akurat bisa-bisa malah gak lulus gue gue coba tanya ke Aldo lagi deh itu kunci jawabannya akurat atau enggak lo mengambil handphone di dalam tas lo lah iya gue kan belum beli pulsa ya kemarin pulsa gue habis buat beli skin lo masih mendingin game online lo buset terus gimana nelponnya nih pake telpon rumah aja lah daripada ribet lo pun turun ke bawah untuk menelpon Aldo ussen go an kemarin 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 navi Terima kasih telah menonton!